Intro Investasi kripto katanya hanya untuk orang yang sikaya Investasi kripto katanya untuk orang yang berduit Apa benar? Eits, jangan asal bicara Makanya kita bahas di podcast hari ini Halo teman Indodax, teman-teman kamu berada Senang sekali kita berjumpa kami dalam podcast Indodax Academy Kali ini bersama saya, Yusei Satria Oh iya, reminder nanti di akhir podcast akan ada pod quiz Podcast quiz senilai total 500 ribu rupiah Berbentuk USDT untuk 2 orang pemenang Makanya pantengin podcast ini sampai dengan selesai Dan juga nanti Yusei ada promosi ini dari Indodax Rebut dan menangkan hadiah puluhan juta rupiah Dari program Trading Warrior dari Indodax Yang berlangsung sampai dengan tanggal 9 Februari 2024 Makanya informasi selengkapnya bisa ditemukan di website Indodax Dan juga aplikasi Indodax Beli kripto, ya hanya di Indodax Bukan yang lain Baik, kembali ke topik bahasan kita di hari ini Bisakah kita investasi kripto atau trading kripto Dengan budget terbatas Khususnya mungkin yang gajinya UMR nih Nah, di studio sudah hadir Kok Marcel dari Edukasi Kripto Tos dulu Kabarnya gimana kok Marcel? Puji Tuhan baik Puji Tuhan baik ya Ini kok Marcel ini full time trader Part time fitness pelatih katanya Bisa Bisa ya, oke Kommersel, kalau kita kan pernah ketemu ya di 2023 awal ya Jadi ini kalau orang restoran atau kita pesen makanan Repeat order ini namanya Lagi-lagi sama Edukasi Kripto Thank you sudah menyempatkan kami Sama-sama, thank you juga tim Indodax Kabarnya gimana? Baik? Baik Kabar baik, sehat ya Kelihatan dari badannya sehat banget Ko, kenalan lagi nih Pengen kenalan lagi soal Edukasi Kripto Mungkin bagi yang lupa atau bagi yang belum tahu Edukasi Kripto itu apa dan ada rencana apa nih dalam waktu dekat? Gimana kok Marcel? Iya, jadi Edukasi Kripto sendiri ya Kita memang bergerak di bidang edukasi Untuk mengedukasi teman-teman sekalian ya Supaya lebih familiar dengan Kripto Dan kita mencoba men-sharingkan ilmu lah ya Bahasanya sharing ilmu yang jauh lebih aplikatif gitu ya Untuk teman-teman di market gitu Jadi boleh dicek di edukasi kripto.id Itu Instagram resmi kita Dan sosmed-sosmed lainnya sama lah ya Nah tahun ini memang rencana kita di kuartal 1 Kita mau akan ada launching produk kita ya Jadi selama ini kita mengedukasi via sosial media Dan tahun ini kuartal pertama kita memang planning untuk launching produk pertama kita Yaitu, ini cocok banget nih sama tema hari ini Jadi Kripto Investing ya Kripto Investing? Iya Jadi Kripto Investing dimana mengulas A sampai Z ya Terkait investasi di dunia kripto Tidak hanya what-nya tapi how-to-nya Nah nanti ya kita stay tune aja Stay tune, bye Pertanyaan dasar sebenarnya ku yang mungkin cukup mengelitik Ini apakah investasi kripto ini cocok bagi semua kalangan ku? Dari sudut pandang subjektif boleh, objektif boleh, dari komersial gimana? Ya mungkin kalau bicara soal investasi kita coba gali dulu ya Makna investasi sendiri ya Yaitu kan simpelnya itu membuat uang bekerja untuk kita ya Jadi ya kita harus punya modal gitu ya Sehingga uang tersebut bisa menggulung sendiri gitu Dan bisa melawan inflasi Tujuan pertama nomor satu itu kan Melawan inflasi Nah kedua kalau memang performance-nya di luar ekspektasi Itu justru malah bisa berlipat ganda gitu Nah jadi investasi itu memang orientasinya adalah Membuat uang bekerja untuk kita dengan orientasi jangka panjang Nah kalau balik ke pertanyaan cocok atau tidak gitu ya Kita ada beberapa checklist sih Ini menurut edukasi kripto ya Jadi kalau teman-teman di sini bisa memenuhi checklist-checklist tersebut gitu Berarti sudah layak gitu untuk bisa berinvestasi Yang nomor satu dibutuhkan harus checklist Ini untuk investasi apapun kita belum masuk ke kripto Yang pasti modal Kita harus punya modal Kalau nggak punya modal ya nggak ada pelurunya Nah jadi modal sendiri ini harus didukung dengan konsistensi dan disiplin Misalnya kalau kita bicara soal UMR gitu ya Berarti kita harus konsisten menyisihkan gitu kan Sekian persen dari pendapatan kita per bulan gitu Untuk diinvestasikan gitu Dan harus juga disiplin Jangan misalnya bulan ini masuk Bulan depan jajan dulu deh Bulan depan lagi buat traktir teman atau beli gadget gitu Jadi alokasinya harus konsisten Nah itu investasi secara umum Kalau kita masuk ke investasi di kripto Nah masuk ke kripto ini ada dua checklist lagi nih yang perlu dipenuhi Nomor satu adalah Mempunyai willingness atau keinginan untuk belajar Lebih dalam terkait industri kripto ini Atau memang mempunyai link ke materi-materi edukasi yang bermutu ya Karena memang banyak materi-materi mau di Youtube ya Di platform-platform lain Itu banyak sekali kita bisa belajar dari situ Namun yang sulitnya itu men-screening mana ilmu yang benar gitu ya Mana yang nggak benar Yang kurang tepat Nah yang kedua juga selain keinginan untuk belajar Harus juga memiliki orientasi jangka panjang Gitu ya Karena ini ngomongnya investasi Kita bukan yang bermain di kaya dalam semalam gitu Nah ini mungkin Ya itu mungkin pesugihan Jadi orientasinya harus jangka panjang gitu Karena semua itu Investasi ini kan memang Sangat erat hubungannya dengan waktu gitu ya Jadi minimal untuk let's say jangka menengah atau jangka panjang Kalau jangka menengah ya 3-5 tahun gitu ya Jangka panjang tentunya di atas 5 tahun Jadi kalau teman-teman bisa checklist dari 3 hal tersebut Itu mau yang UMR Mau yang penghasilannya tinggi Mau yang di bawah UMR atau daily worker Itu bisa work sih Wah langsung di mention soal UMR nih Menarik nih kok Marcel Dari investasi kripto UMR Nah sebelum ke pertanyaan selanjutnya Mungkin Yose kasih flashback dan juga ada keterangan nih kok Marcel Dari beberapa data UMR Atau upah minimum regional di Indonesia Berkaca nih kok Marcel kita mengutip Dari salah satu media ekonomi tanah air Ini UMR atau UMP terendah di Indonesia 2023-2024 itu terdapat di Jawa Tengah Dengan angka 2.036.000 per bulannya Itu di Jawa Tengah Ini kita nggak soal politik ya Jadi ini murni dari data dan fakta ya Kemudian itu dari data terendah Kalau data dari rata-rata 38 provinsi yang ada di Indonesia Ini rata-rata UMP atau UMR di Indonesia itu Dari satu bulan itu kurang lebih 3.049.000 Jadi rata-rata di tanah air itu 3.049.000 Pertanyaannya kok Marcel Ini apakah investasi kripto cocok bagi mereka untuk dengan budget terbatas Atau mungkin ada yang mungkin juga UMR mungkin sebenarnya Apakah juga masih cocok kok Marcel Nah kalau bicara cocok atau tidaknya ini Sebetulnya balik lagi ya tadi ke poin pertama gitu Kita tidak melihat penghasilan rendah atau tinggi gitu kan Gimana kita bisa memanage investasi kita dari diri sendiri gitu kan That's why menurut saya kalau pertanyaannya UMR itu cocok Eh sorry investasi kripto itu cocok untuk UMR Cocok-cocok saja selama yang berinvestasi itu bisa komit ya Selama mereka bisa komit ya Ini kalau misalnya kita ada angka 2 juta atau tinggi juta Yang penting mereka komitmen Berarti investasi ya kok ya Pertahap satu bulan mungkin misihkan 100 ribu atau 10 ribu gitu ya Betul Jadi investasinya sendiri ini kan Cara investasi kan sebetulnya macam-macam Betul Cara investasi di kripto ini macam-macam Ada metode LAMSAM Betul itu memang cocok untuk teman-teman yang memiliki budget besar gitu ya Budget besar di depan Wah bingung nih kita ada uang segini Enaknya kita apain Nah itu cocok untuk LAMSAM Tapi kelemahannya LAMSAM sendiri karena masuk besar di depan Harus memiliki minimal kemampuan untuk membaca market Jadi uang besar itu tidak serta-merta dimasukkan di harga pucuk misalnya Oh indisi itu enggak ya? Itu kan bisa stress ya Maksudnya psikologi pasti kena mental gitu Nah that's why harus punya kemampuan khusus minimal di technical analysis Nah kita bicara untuk yang jauh lebih apa ya Lebih awam lah ya Lebih mudah untuk diaplikasikan Mungkin tadi Bro Jose bilang berkala Oh berkala Ya kan rutin Nah ini adalah yang biasa kita kenal DCA ya Atau dollar cost averaging Nah dollar cost averaging sendiri memang Banyak lah caranya Banyak metodenya Dari DCA pun sebetulnya masih di pecah-pecah gitu Tapi simpelnya DCA itu ya kita masuk dengan nominal yang sama Kita beli dengan nominal yang sama Dalam jangka waktu atau periode juga yang berkala gitu ya Jadi misalnya setiap bulan saya beli bitcoin Misalnya nabung bitcoin 100 ribu Ya udah mau harganya waktu awal tahun 15 ribu Saya beli 100 ribu gitu ya 15 ribu dollar maksudnya Mau saat ini sekarang di 47, 46 ribu Ya tetap saya beli 100 ribu nabung aja gitu setiap bulan Nah itu DCA Dan memang cabang-cabang metodenya ini ya kita bisa pelajari lah ya Nanti mungkin ada di Indodax Academy gitu ya Atau di edukasi crypto sendiri Pas banget nih Memang kalau tadi langsung di benang merahin sama komersial tadi ya Udah dikasih umpan langsung kepancing tadi ya Memang tadi memang arahnya pertanyaan itu tujuannya Untuk kalau bagi teman-teman yang ingin yang menonton ini Bisa kalau mau investasi rutin Seperti yang tadi disampaikan komersial adalah Bisa DCA atau dollar cost average itu nabung rutin Bisa di Indodax juga sudah menyediakan investasi rutin Itu sudah bisa dimulai dari cuma harga 10 ribu rupiah aja Wah itu kan ya minim banget ya Minim banget Jadi lebih murah dari satu gelas kopi Dari skincare Bahkan mungkin rokok dan sebagainya ya Jadi lebih murah Jadi bisa langsung untuk menyekolahkan uangnya Dikembang biakannya di Indodax dengan investasi rutin Baik Ko tapi untuk misalnya gaji OMR Berarti ini lebih cocok mungkin bagi saran ya ko ya Tapi ini juga teman-teman juga tidak ditambah-tambah Mungkin sarannya bukan trading harian Tapi lebih kepada investasi rutin untuk jangka panjang berarti ya Daripada trading Karena ya mungkin kalau kita Ini nyimpang sedikit kita bicara soal trading ya Kalau investasi itu mungkin bisa untuk semua orang gitu ya Jadi untuk orang yang baru masuk Atau yang sudah lama berkecimpung di market Itu bisa gitu Tapi menurut saya kalau trading itu tidak untuk semua orang gitu ya Trading tidak untuk semua orang ya Ilmunya bisa dikuasai Yes gitu Tapi aplikasinya ini tidak untuk semua orang Jadi hanya orang-orang yang skillnya harus diasah gitu ya Jadi dan butuh waktu Nah jadi memang lebih baik gitu ya Untuk teman-teman gitu Yang baru masuk Atau yang baru berkecimpung di dunia kripto Nyicipin dulu lah cuannya dari investasi atau DCA itu ya Oke Jadi memang dari ilmu bisa dikuasai ya untuk trading Tapi untuk kesiapan finansial mungkin tidak semua orang Dan juga kesiapan jantung nggak seorang sama ya Iya mentalnya Nekturnya iya Jangan sampai rungkat ya gitu Tapi ko Marcel Kalau kita dari kacamata saudara-saudara kita Misalnya dengan gaji WMR misalnya Ada yang 2 juta, 3 juta Ya kalau di Jakarta kan ada 4 juta, 5 juta ya Kalau yang di daerah mungkin ada 2 juta, 3 juta Kalau kita melihat dari subjektif atau kacamata saudara kita Teman kita WMR di daerah misalnya Untuk investasi di kripto Ini baiknya yang bitcoin, ethereum, altcoin atau seperti apa? Ko Marcel Ya ini subjektif sih Tapi saran aja ya Jangan dilan mentah-mentah Ini disclaimer on lah ya Jadi mungkin kalau menurut tim edukasi kripto sendiri Kita menganut ada 2 paham lah ya Atau 2 aliran nih Yang very agresif atau moderate Ini kan kita bicara soal modal yang minim gitu Modal yang minim Kalau bicara soal agresif Ya diasumsikan seorang investor ini Memang dia merasa masih muda Masih produktif gitu kan Dan profil resikonya juga tinggi nih ya Jadi istilahnya kalau di kita tuh cacing-cacing naga-naga gitu kan Nah jadi dia memiliki kesiapan bahwa Oh saya masih muda, saya masih produktif Uang masih bisa dicari gitu Jadi saya all in lah gitu kan Jadi uang saya ini Saya berani lah saya masuk ke Koin-koin yang sifatnya micro cap Jadi kapitalisasi marketnya yang kecil Which is itu kapitalisasi di bawah 100 juta dolar Nah itu bisa teman-teman screening lah di coin market cap gitu ya Nah coin-koin dengan micro cap ini Ini memiliki potensial Apa Capital gainnya itu sangat tinggi kan Kalau di crypto kita tau lah Siapa yang gak tau misalnya kayak meme coin Mulai dari Shiba Inu sampai PP ya kemarin ya Itu kan Oh sampai bong Bong yang terakhirnya hype banget Itu kan puluhan ribu persen ya Gitu ya Gitu ya Jadi itu Sometimes bisa membuat life changing money kan Jadi Hidup kita bisa berubah gitu kan Selalu apa Gitu kan Cuman memang konsepnya Ada gambling ya di dalam ini Nah ini konsepnya kalau teman-teman punya modal Itu bisa dibagi Let's say gitu ya Dibagi Kedalam 5 atau 10 token or coin gitu ya Yang micro cap gitu Nah tentunya bagaimana cara screening coinnya Itu perlu teknik dan dipelajari lebih dalam Konsepnya sendiri sih mempelajari fundamentalnya dari coin-coin tersebut ya Jadi mulai dari tokenomicsnya ya Circulating supply dan lain sebagainya Lalu siapa venture capital di belakangnya investornya gitu Dan siapa fundernya Itu kan kita perlu cek lebih dalam Dan yang terlebih adalah use case gitu ya Use case dari token tersebut Nah ini memang Butuh suatu riset yang komprehensif gitu ya Tidak asal-asalan nembak nih Cap-cip-cup kan Karena kan puluhan ribu token gitu Nah itu yang pertama gitu Yang kedua adalah yang Strategi moderate Moderate ini ya Istilahnya yang memang Teman-teman dengan Profil resiko Rendah ya Atau menengah gitu Jadi istilahnya main aman aja lah kita gitu Nah teman-teman bisa masuk ke Coin-coin B-caps Ya Oke B-caps ini yang sudah terbukti Performancenya di market lah Di uji sekian tahun ya Ya udah pasti lah B-caps Bitcoin Ether Ya kan Avax XRP gitu Solana yang terakhir manggung ya Nah Entry aja disitu gitu Secara DCA lah gitu Ya cuma mungkin Upside atau Capital gain-nya ini Terbatas gitu ya Karena Big market cap kan Agak sulit bergerak Itu sih Memang pilihannya antara agresif atau moderate tadi ya Yes Nah Kalau teman-teman Dengan budget WMR misalnya Seperti itu sudah Mereka sudah DCA Sudah investasi rutin gitu Di exchange misalnya Kemudian untuk mereka Juga kan sehari-hari kan Sebagai pekerja Komars ya Mereka juga sehari Sebagai pekerja Nah ini untuk mereka Memaintain atau Memanage keuangan mereka Mungkin ya cukup gatel ya Tiap hari pengen mantau gitu Itu baiknya Dari ada tools Untuk memantau tersendirikan Atau gimana Atau ada Case khusus mungkin Untuk ingin memanage Atau memantau pergerakan harga Kalau bicara Soal memantau market ya Atau memantau pergerakan harga Dari coin-coin yang kita pegang sendiri Ini mungkin Untuk teman-teman yang trading ya Itu kan Sudah Ada kewajiban lah Gitu ya Untuk Tergantung ya Style tradingnya Apakah swing trading Day trading gitu ya Nah cuma Itu memang ada kebutuhan Untuk mantau Mantau market Tapi kalau kita bicara Soal invest Atau investing Nah ini Karena kita orientasinya Jangka panjang gitu Nah Untuk apa Kita pantau Per jam Gitu ya Atau Ya kalau Kita lihat Chart itu kan Ada satu jaman Ada empat jam Ada harian Iya Udah hijau Apalem masih merah Gitu kan Nah Cuma hal tersebut Mungkin Tidak disarankan Gitu ya Karena Pasti akan Ganggu mental Sama psikologis kita kan Ya kan Karena Ah Masih merah Gitu kan Atau Wah hijau Nanti kita euforia Gitu Jadi Emosi kita tuh Turun naik Turun naik Gitu kan Nah itu Kurang baik Jadi memang Dari awal Mindsetnya sudah Disetting Untuk long term Untuk jangka panjang Sehingga Kita Kurang peduli lah Sama fluktuasi Jam-jaman Atau harian Gitu Tapi kalau Tadi menyambung Soal fitur Gitu Fitur memantau market Nah tentunya kan Teman-teman yang Yang udah download Aplikasi Indodax Atau Indodax User kan Disitu ada ya Menu favorit ya Jadi misalnya Saya punya bitcoin Dan ethereum Gitu Ya itu saya bisa Masukkan ke grup Favorit Gitu ya Supaya once kita buka Kita tinggal klik Favoritnya Keluarlah Misalnya Jadi kita bisa Pantau mingguan Atau bulanan Portfolio kita Hijau atau merah Terima kasih loh Kom Marcel Berkali-kali Sudah promosi Indodax Mau masuk sini apa Oh enggak Somday nanti ya Saya yang kadang Saya begitu Edukasi kripto kan Juga di Indodax Sudah Indodax Benar-benar Thank you Kom Marcel Dan kalau emang Kita mau investasi Kemudian mungkin Ada juga teman-teman Mungkin yang Dengan pendapatan UMR Juga ingin trading Nah ini untuk Mitigasi Biar gak terlalu Rungkat Atau rugi Biasanya Ada siasat khusus Karena kan memang Budgetnya terbatas nih Siasat biar gak terlalu Rungkat Seperti apa Rungkat ya Rungkat Kayak lagu Rungkat biasa sih Asal jangan TN-TN Asal jangan TN-TN Betul Gimana kok Jadi Kalau bicara soal Mitigasi Resiko Dalam Investasi Atau trading Kalau Kita bicara Soal Textbook Atau Wayahnya Itu kan Pasti Ayo dipasang Stop lossnya Gitu kan Risk to rewardnya Waktu entry Gimana Gitu kan Teknisnya sih Gitu ya Teknisnya gitu Tapi kan Tidak semudah Diucapkan Gitu kan Nah jadi mungkin Kalau dari sudut Pandang praktisi Kalau kita bicara Soal Menghindari Rungkat Saat investasi Gitu Ini Lebih baik Kalau dari Versi kami Edukasi crypto Itu ada Beberapa item Gitu ya Yang perlu Diperhatikan Jadi Nomor satu Supaya Menghindari Rungkat itu Yang pasti Kontrol juga ya Money management Nomor satu Money management Gitu ya Money management Dari Teman-teman Gitu Maupun yang Terutama yang penghasilannya UMR Gitu kan Ditakar Tiap bulannya Mau berapa banyak sih Untuk entry Gitu ya Secara Pedomannya Sendiri kan Bisa berkisar Di angka 10% Sampai dengan 30% Lah ya Rata-rata 10% Gak 30% Maksimal 30% Berarti misalnya 2 juta Berarti 30% Nah terus yang kedua Tadi Saya sudah katakan Orientasinya Jangka panjang Gitu ya Sehingga Kalau kita berorientasi Jangka panjang Itu Kita akan terbebas Dari noise-noise Atau gangguan-gangguan Fluktuasi market Harian Gitu kan Jadi Gak Aduh gatel nih Jual nih Gitu kan Baru hijau dikit Biasanya kita Jual gak ya Lumayan nih Terasa ya Sayang banget Kalau gak jual ya Jual kan Nah cuman Kadang-kadang Teman-teman yang Merah nih Rapotnya merah nih Yang portonya merah Gitu kan Wah Baru minus 2% Sayang Gitu kan Kita biarin lagi Udah 8% Makin sayang lagi Gitu kan Gitu Nah jadi Orientasinya harus Jangka panjang Gitu Nah Money management Orientasi jangka panjang Terus Macem-macem ya pokoknya Tadi ada Jangka panjang Yang pasti tetap Dior ya Jadi Nah Betul Jadi orientasi Jangka panjang Terus yang pasti Harus Di crypto ini Kita harus kuat resetnya Oh reset Ya Jadi reset lah That's why tadi saya bilang Di awal checklist itu Harus Memiliki Willingness Untuk Belajar Gitu ya Belajar itu bisa dari manapun Bisa gratis Bisa berbayar Gitu Nah dengan belajar itu Sebetulnya menyelamatkan kita lah Menyelamatkan kita dari Rungkat-rungkat tadi Gitu ya Dari coin-coin micin Coin-coin yang cuma Pump and Dump Gitu Oke Nah penyambung Niko Kalau mau belajar-belajar Soal crypto Blockchain Web3 Bisa di Indodax Academy Karena banyak artikel Dari A sampai Z Soal crypto Pokoknya Semua ada di situ Sudah lengkap Sudah kayak kamus Di Indodax Academy Thank you Komarsel Sudah lagi-lagi di Arahkan untuk Masuk Indodax ya tadi ya Thank you Komarsel Komarsel Di penutup nih kita Mungkin ada closing statement Dari Komarsel Barangkali ada pertanyaan Kami dari Indodax Yang terlewatkan Soal tema kita hari ini Untuk mengatur Atau investasi crypto Dengan budget terbatas Misalnya bagi teman-teman kita Yang dengan gaji UMR Gimana Komarsel Jadi gini Ini juga terutama Banyak juga nih ya Pertanyaan-pertanyaan Yang masuk ke Tim kami ya EdukasiCripto.id Jadi Kapan sih Gitu ya Pertanyaannya nih Lebih sering Kapan sih Waktu yang pas nih Kita buat Entry the market Atau untuk Investasi gitu Atau Seberapa besar sih Harusnya masuk gitu Terus Kan Bitcoin Dari Awal 2023 Sampai saat ini Udah 180% Udah telat dong Gitu kan Itu kan Apa ya Pertanyaan-pertanyaan Dan keluhan-keluhan Yang sering keluar Jadi Mungkin kalau saya boleh Bantu jawab Disini Gitu ya Kita bisa lihat Bahwa Saat ini Harga Bitcoin Di 45 ribu Gitu ya Nah Tim riset R&D Dari EdukasiCripto pun Sudah pernah Riset juga Riset Dan mempublikasikan Bahwa Bitcoin itu Punya potensi Hingga ke 200 ribu Oh Di halving nanti 200 ribu US dollar Per Bitcoin Nah jadi Logikanya Pertanyaannya Kalau saat ini 45 ribu 47 ribu Gitu Apakah Itu sudah terlambat Tentunya Tidak Belum Gitu ya Jadi teman-teman Yang masih mau entry Bisa dipertimbangkan Data tersebut Nah yang kedua 2024 Saya udah gak bahas Apa itu halving lah ya Pasti teman-teman semua disini Udah tau gitu ya Bahwa halving Bitcoin ini Secara historical Ini membawa harga Bitcoin Ke puncaknya All time high yang baru Gitu ya Jadi Sudah Hampir bisa dipastikan Gitu ya Sekarang kalau induknya Which is Bitcoin Itu Naik Gitu ya Nah altcoin Altcoin yang lain ini kan Pasti Mengekor Terpicu Nah itu yang pertama Yang kedua ini Yang unik Yang tidak ada Di halving-halving Bitcoin sebelumnya Apa tuh Ya itu adalah Kita semua menunggu Approval ETF Bitcoin Gitu ya By SEC Gitu Nah yang maksudnya Ini memang tidak kita temukan Di halving Bitcoin sebelumnya Dimana ETF Bitcoin ini Memungkinkan Big Money Atau uang-uang institusi ini Bisa masuk berbondong-bondong Ke Bitcoin Gitu ya Karena kan kalau saat ini Tidak mungkin ya Maksudnya institusi besar Buka Account Di Exchanger Gitu kan Nah ini Lumayan berisiko Untuk mereka Gitu Nah dengan adanya ETF Bitcoin ini Kami yakin Ini akan mendorong Demand Bitcoin Luar biasa Dan nanti Ya pasti Impactnya akan ada Bahwa Sekarang udah keluar News-news ETF untuk Ethereum Dan lain sebagainya Nah ini Udah Hal positif Gitu ya Tambahan Gitu bahwa Membuat Market crypto ini Makin bullish lagi Gitu ya Exposure-nya jauh lebih besar Gitu kan Ke seluruh Instansi Gitu Nah jadi Balik ke Pertanyaan Kapan harus masuk Gitu Nah sejauh teman-teman Ini Sudah mempelajari Dan teredukasi Dengan baik Dan benar Di dunia crypto ini Gak ada Waktu terbaik Selain Sekarang juga Gitu kan Buat Buat berinvestasi Di crypto Gitu kan Karena investasi sendiri Konsepnya kita berlomba Dengan waktu Gitu Jadi siapapun yang Bisa Masuk duluan Ya pasti Nanti Endingnya akan Meraih Goalnya duluan Gitu All time high crypto Bitcoin Tadi sampai Prediksi kami Di 200 ribu Even more Kapan itu kok Kita ngelombi 2015 Quarter 4 2015 2025 Eh sorry 2025 Quarter Terakhir Terakhir Jadi mungkin Antara September sampai Desember Kuartal terakhir Bukan 2024 2024 kan Nanti April May itu Kita halving Jadi mungkin Kita bisa nikmatin Masa panennya Sekitar 2 tahun Masa panen Nanti ada koreksi dulu Di bawah mungkin Harga bawah koreksi Berapa di paling bawah 20 20 Kita belum cek lagi sih ya Kita harus nanti Tahu pasti dulu All time high nya Di angka berapa Kita baru bisa Prediksi lagi Bisa nanti untuk Materi kita youtube short nih Dipotong All time high 200 ribu ya 200 ribu Kalau nggak sesuai Kita tanya ke Tang jawab ke edukasi kripto Siap Baik Komasel Terima kasih Sudah menyempatkan waktunya Dari edukasi kripto Salam buat teman-teman Edukasi kripto Sehat selalu pokoknya Dan sudah menyempatkan waktunya Di hari ini ya Semoga kita Bitcoin helping Di tahun ini Dapat tercapai Komasel Supaya kita bisa Cuan bareng-bareng ya Kita disini semuanya Kayak raya ya Terutama yang nonton disini ya Langsung minimas youtube Langsung abuka playstore Atau appstore Download iludax Langsung all in disitu ya Oh nggak jangan Utamakan do your own riset Tetap utamakan riset Baik Terima kasih komersel Dan sesuai Janji Yose tadi Di awal podcast Berikut adalah Pod quiz Atau pertanyaan podcast Di hari ini Dan berikut adalah Pertanyaannya Oh iya Bagi teman-teman Indudax Yang ingin belajar Lebih soal kripto Web3 Blockchain Dan semuanya Bisa juga gabung Di grup telegramnya Indudax Di add Indudax room Biar aset masa depan Kamu semakin cuan Akhir kata Ingat Selalu jaga Kesehatan akal Kesehatan mental Dan terutama Kesehatan finansial Berima kok Al-al-al semuanya Dan akhir kata Yosea Satria pamit Terima kasih dan sampai jumpa Bye-bye See you Thank 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 you